Halo semuanya selamat datang di channel 7 fakta di video kali ini kita akan membahas tentang misteri di masa lampau yang benar-benar terjadi bagi kalian yang baru saja temukan channel ini jangan lupa untuk like kalau kalian suka dan juga subscribe dalam video ini 7 fakta kita akan membahas empat kota mati tak berpenghuni di dunia Selamat menyaksikan Pripyat Ukrania pada tanggal 26 April 1986 bencana besar terjadi di unit empat pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl Soviet kondisi ini memungkinkan bahan radioaktif naik ke langit Pripyat adalah kota yang paling dekat dengan lokasi ledakan dan merupakan rumah bagi para ilmuwan dan pekerja pabrik sekitar 36 jam setelah ledakan 49.000 penduduk dievakuasi oleh pemerintah dan tidak pernah kembali ke kota Orador sur glana Perancis kota mati di dunia berikutnya adalah desa Orador sur glana Perancis yang mana merupakan tempat tinggal warga sipil Perancis kota ini dibantai pada Juni 1944 selama perang dunia dua sebagai baris dendam atas dukungan kota untuk perlawanan Perancis data semenasi Waffen SS mengumpulkan dan membunuh sekitar 642 penduduknya dan kemudian membakar beberapa rumah kaum pria dibawa ke gudang oleh beberapa tentara nasi dan dibantai dengan senapan mesin sementara itu perempuan dan anak-anak terperangkap di dalam gereja dan dibunuh dengan bahan peledak dan bom pembakar sedikit yang selamat dari peristiwa kelam ini karena berpura-pura mati Hasima Jepang sebelum tempat ini menjadi kota tak berpenghuni pernah menjadi salah satu tempat terpadat di dunia pulau kecil lepas pantai Nagasaki ini pertama kali dihuni pada tahun 1887 sebagai rumah penambang batubara pada 1950 lebih dari 5200 orang tinggal di lahan seluas 16 hektare sebagian besar pekerja menemukan kondisinya tidak lagi layak huni dan kota itu perlahan ditinggalkan setelah tambang ditutup pada tahun 1974 setelah sekitar 40 tahun runtuhan bangunan di tempat ini juga telah memburuk karena penuaan banyak gedung pencakar langitnya masih penuh dengan televisi tua dan peninggalan lain dari pertengahan abad ke-20 fasilitas seperti kolam renang, penata rambut, dan kelas sekolah kini sudah lapuk Pada tahun 2009 tempat ini secara resmi dibuka untuk turis mancanegara dan sejak itu menjadi inspirasi tempat persembunyian penjahat dalam film James Bond 2012 Skyfall Farosha Siprus Pantai Farosha yang terletak di Siprus pada awal 2009 170 adalah salah satu taman bermain paramiliarder paling terkenal di sekitaran Mediterania pinggiran kotanya dikenal sebagai ekonomi pariwisata yang sangat berkembang pesat kala itu Selebritas misalnya Elizabeth Taylor dan Brigitte Bardot juga pernah menikmati pasir dan mentari pada hotel tepi pantai kelas atas daerah ini Sayangnya seluruh Farosha berubah pada bulan Agustus 1974 Waktu Turki menginvasi Siprus dan menduduki sepertiga bagian utaranya menjadi tanggapan atas perebutan kekuasaan yang dipimpin sang nasionalis Yunani Akibatnya kurang lebih 15.000 penduduk Farosha melarikan diri menghilang dari kota karena ketakutan meninggalkan barang-barang berharga dan mata pencaharian mereka Sebagian Akbar berasumsi bahwa mereka akan pulang sehabis pertempuran berhenti Namun perselisihan politik yang berlangsung sudah menciptakan Farosha ditinggalkan Beberapa orang yang sudah berkelana ke lokasi itu mendeskripsikan Farosha menjadi kota hantu yang sudah runtuh Terima kasih karena sudah menonton video ini Semoga bisa bermanfaat dan menambah bawasan kalian Sampai jumpa di video selanjutnya